Presiden Jokowi mengapresiasi pencapaian timnas Indonesia yang sukses meraih kemenangan atas Kamboja pada laga perdana di Piala AFF 2022 dengan skor tipis 21 pada Jumat 23 Desember 2022. Hasil kemenangan kontra Kamboja tersebut juga jadi modal penting menatap laga kedua di Piala AFF 2022 nanti, di mana timnas Indonesia dijadwalkan bakal melawan Brunei Darussalam. Timnas kita menang 2-1 patut kita syukuri, tapi besok sudah harus berangkat ke Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk tanding dengan Brunei Darussalam, kita doakan menang lagi, ungkap Presiden Jokowi. Jokowi juga menjelaskan bahwa timnas Indonesia sejatinya memiliki banyak peluang untuk bisa menambah pundi-pundi kolnya. Presiden Jokowi pun menuturkan bahwa optimistis juara untuk timnas Indonesia di Piala AFF 2022 ini pasti ada. Kita semua rakyat, masyarakat pecinta sepak bola, pasti semuanya ingin menang, ucapnya. Tak luput dari perhatiannya, Presiden Jokowi juga turut menyoroti kondisi pengamanan yang terjadi di Stadion Utama Glora Bung Karno atau SUGBK. Sebagai informasi, Presiden Jokowi hadir langsung menyaksikan pertandingan timnas Indonesia versus Kampoja di SUGBK. Presiden Jokowi juga didampingi langsung oleh Iryana Jokowi.